Pesat-pesatnya sudah semua ya, dan terbaik, jadi itu mungkin akan disembuhkan satu persatu, dan yang terakhir, dan selamat, dan selamat. Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo akhirnya dilantik, Rabu, 21 Agustus 2024. Pelantikan dan pengambilan sumpah yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, Ahmad Rashid, dan dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, Jajaran Kepala OPD Pemkap Situbondo, Ketua Partai Politik, KPU dan Bawaslu serta perwakilan keluarga anggota DPRD yang dilantik. Dari 45 kursi DPRD Situbondo yang diambil sumpahnya itu, sebanyak 20 kursi ditempati oleh orang baru. Sedangkan 25 orang merupakan anggota DPRD lama dan terpilih kembali pada pemilu 2024 lalu. Adapun formasi 45 kursi DPRD yang dilantik didominasi oleh PKB dengan 13 kursi dan PPP 9 kursi. Sedangkan partai lain sebagai berikut, Partai Gerindra 6 kursi, PDIP 5 kursi, Partai Golkar 5 kursi, Partai Demokrat 3 kursi, Partai Nasdem 2 kursi, PKS 1 kursi dan Hanura 1 kursi. Ketua DPRD Situbondo sementara, Mahbub Junaidi mengatakan, pasca pengambilan sumpah anggota DPRD ini, maka pihaknya akan memfasilitasi terbentuknya fraksi dan pembentukan peraturan DPRD tentang tata tertib. Selain itu, kata politisi PKB ini mengatakan, pihaknya memfasilitasi terbentuknya pimpinan DPRD di Vietif. Itu pertama adalah memfasilitasi terbentuknya fraksi-fraksi. Kemudian memfasilitasi pembentukan peraturan DPRD tentang tata tertib. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya pimpinan DPRD. Jadi tiga hal itu yang akan kami lakukan tentunya dalam waktu yang tidak begitu lama. Karena sebeluruh kegiatan DPRD baru bisa akan efektif ketika sudah pimpinan DPRD sudah terbentuk dan juga alat kelengkapan DPRD mulai dari komisi dan badan-badan sudah terbentuk. Terkait pelantikan ini, apa yang terangkapnya? Alhamdulillah berjalan dengan khidmat, aman dan lancar. Dan tentunya ini apa namanya atas upaya dan apa namanya dukungan seluruh pihak. Dari panitia di sekretara daerah, kemudian dari pihak kumulitara daerah, dan juga dari aparat keamanan dari TNI. Karena itu saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Untuk alat kelengkapan DPRD kapan ini akan dibahas? Setelah pimpinan definitif terbentuk. Jadi kami untuk kedepannya masih akan membentuk fraksi-fraksi, fasilitasi tapi supaya ini. Dan per hari ini kami akan mengirimkan surat ke partai-partai untuk segera mengirimkan susunan keanggotaan fraksinya. Baik fraksi yang utuh ataupun fraksi gabungan. Kami sudah, nanti akan kami sampai kembali untuk seluruh ketua partai politik yang lolos. Pak, hari ini ada berapa yang dilantik? Ada 45. Untuk anggota Dewan yang baru ada berapa, Sunai? Ada 21 orang. Yang baru? Selebihnya yang lama ya? Selebihnya yang lama. 24. Apa yang diharapkan oleh Pak Bupati ini? Ya, pertama saya sampaikan selamat kepada anggota DPRD yang baru. Dan tentu kita berharap sinergitas, kolaborasi di antara kita akan semakin lebih baik dan meningkat ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.